Halo semuanya, di dalam video ke-17 ini kita akan belajar tentang modularisasi kode dalam javascript. Pada praktiknya, dalam proses pengembangan program, kode tidak ditulis dalam satu file. Kita dapat menyimpan daftar variable, konstanta, fungsi tipe objek maupun kelas ke dalam file terpisah. File seperti ini sering disebut dengan modul. Selanjutnya, variable konstanta, fungsi tipe objek atau kelas yang terdapat di dalam modul tersebut dapat diakses dari file lainnya. Berikut contoh kode yang menunjukkan cara pembuatan modul. Perhatikan kode baris di layar ini. Properti export pada objek modul berfungsi untuk menentukan daftar fungsi yang nantinya dapat diakses oleh file atau modul lain. Untuk menggunakan fungsi-fungsi yang didefinisikan pada modul aritematika, kita perlu menggunakan fungsi regular seperti contoh berikut ini. Jadi seperti ini, file aritematika sama dengan required dalam kurung lokasinya. Atau kita bisa menggunakan slip seperti berikut ini. Kita tinggal menambahkan .js. Jadi seperti ini. Tanda .slash ini menyatakan bahwa file aritematika .js berada dalam satu direktori dengan file yang mengakses modul tersebut. Kita dapat menggunakan nama direktori lengkap misalnya seperti berikut ini. Misalnya seperti ini. Sesuai dengan di mana file itu berada. Jika kita ingin menyertakan lokasi file pada saat menyimpan modul, maka kita perlu menentukan properti path pada objek modul seperti berikut ini. Di sini kita mengganti, kita tuliskan modul.path sama dengan buka kurung siku, tanda ketik, titik, beres miring. Nah, jadi seperti ini. Melalui cara di atas ini, modul aritematika cukup diimpor menggunakan cara berikut. Contoh kode yang menggunakan fungsi-fungsi di dalam modul aritematika. Baiklah, sekarang ini kita simpan dulu ctrl-s, kemudian kita buat folder baru dengan nama app.js. Baik, disini kita ketik ctrl-d dulu supaya keluar. Kemudian kita tuliskan node. Kalau saya save dulu, node.cs, maka hasilnya adalah seperti ini. jadi kita yang klik ctrl-d liat Cliff. Terima kasih.